Halo Insight Storyan, Anda menyaksikan Insight Story with Anggi, bersama saya Anggi Pasaribu. Teman-teman semua pasti udah pada dengar tentang ramainya rancangan undang-undang penyiaran yang baru-baru ini jadi perbincangan netizen. Itu loh soal larangan penayangan produk investigasi jurnalistik. Buat kami yang berprofesi sebagai pers, mendengar info ini jujur agak kaget. Dan akhirnya bertanya-tanya, gimana? Kenapa kok gitu? Kayak gitu. Dibilang jadi tantangan demokrasi, tentu iya. Bayangin aja ketika salah satu poin dalam draft RUU Penyiaran Pasal 50B, ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif untuk disampaikan ke publik. Terus, wartawan kerjanya apa? Memang dasarnya wartawan yang gak bisa serta-merta terima informasi pelan bulat-bulat, tentu kami perlu mencari tahu apakah memang informasi ini benar adanya, figure-nya apa. Atau jangan-jangan cuma isu liar yang beredar karena obrolan di warung kopi. Pertama-tama saya akan paparkan terlebih dahulu respon dari Dewan Pers. Draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran menjadi sorotan. Pasalnya, dalam draft tersebut ditemukan sejumlah pasal yang dinilai bermasalah, hingga mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu poin problematik dalam draft RUU Penyiaran Pasal 50B, ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif. Dewan Pers menekankan harus ada diskusi mendalam antara pihak pembuat RUU dengan insan pers. Karena jika draft RUU tersebut membuat pasal yang dinilai tidak dapat membungkam kebebasan berpendapat, nyatanya pers menjadi kunci dari tumbuhnya demokrasi. Komisi 1 DPR menyatakan, tidak ada maksud dari pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan Prabowo mendatang memberanggus hak-hak masyarakat. Jika disetujui, RUU Penyiaran akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk kemudian ditetapkan menjadi RUU Usulan Inisiatif DPR RI. Menyikapi RUU Penyiaran kalau dari Dewan Pers dan konstituennya secara tegas menolak rancangan Undang-Undang Penyiaran yang saat ini tengah digodok badan legislatif DPR. Menurut Ketua Dewan Pers, Nini Krahayu, RUU Penyiaran tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapat informasi sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Dewan Pers juga menekankan harus ada diskusi secara mendalam antara pihak membuat RUU dengan insan pers. Karena draft RUU tersebut membuat pasal yang dinilai dapat membungkam kebebasan berpendapat. Padahal pers justru menjadi kunci dari tumbuhnya demokrasi. Secara subtantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 Pasal 40. Karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, dan pemberedelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Nah, penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dalam PES dan itu dituangkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusul peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu Undang-Undang dengan yang lain tidak tumpang tindik. Karena pengaturan ini juga diatur di dalam Perpres 32 tahun 2024 yang baru saja disahkan oleh Presiden. Pemerintah saja mengakui begitu ya kira-kira, tapi kenapa di dalam draft ini penyelesaian sengketa terkait dengan jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran. Ini betul-betul akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan pemerintah undang-undang yang ada. Oke, terima kasih Ibu Ketua Jirin, rekan-rekan semuanya. Bahwa kami dari IJTI, sebetulnya sangat menghargai proses-proses bagaimana adanya revisi Undang-Undang penyelesaian ini. Cuma memang faktanya setelah kita menerima draft yang terakhir kita terima itu, memang ada beberapa pasal yang kemudian kami nilai memang sangat merugikan, bukan hanya merugikan masyarakat, tapi merugikan publik. Ada beberapa pasal yang memang kita pertanyakan seperti sampaikan oleh Ibu Ketua, cuma kami, sikap kami adalah jangan sampai eru ini disahakan satu buru-buru. Kita lebih baik DPR kemudian mulai lagi proses pembuatannya supaya hasil bisa maksimal, daripada kemudian buru-buru menyelesaikan dan kemudian akibatnya akan sangat buruk dan yang paling terdampak adalah publik. Itu yang paling berbahaya. Kami menyampaikan hal-hal ini adalah posisinya karena kami posisi menjaga independensi dan keberbahayaan kami kepada publik. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau misalnya kemudian pasal-pasalnya kemudian lolos. Padahal kita tahu bahwa antara lain tentang jurus penginvestigasi itu adalah dasar daripada jurus itu sendiri. Begini dipotong, bagi tahu bahwa masyarakat kemudian akan mendapatkan informasi-informasi yang tentu tidak dalam dan ala kadarnya. Jadi sekali lagi, jadi bersikap bahwa kami memalak pasal-pasal tersebut, lebih baik dicabut saja daripada kemudian polik berlanjut dan tidak menguntungkan semua pihak. Terima kasih. Ada beberapa pasal yang dinilai bisa membungkam kebebasan pers. Berikut pasal-pasal kontroversial tersebut. Pasal 8A huruf Q menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Pasal 42 ayat 2 penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers karena selama ini sengketa ditangani oleh Dewan Pers. Pasal 50B huruf C standar isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal ini berpotensi menyebabkan masyarakat hanya mendapat berita-berita seremoni alih-alih berita yang kritis. Pasal 51E sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal ini juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menyebutkan sengketa akibat pemberitaan diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers. Teman-teman tidak hanya perwakilan para jurnalis, Lembaga Bantuan Hukum Pers juga meminta DPR untuk mencabut pasal RUU penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers, terutama pasal larangan tayangan jurnalistik investigasi. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers mempertanyakan dan menolak draft revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran dari DPR RI. Pasalnya pihaknya menilai sejumlah pasal dalam draft RUU penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, Ade Wahyudin, yang menegaskan selain dilindungi oleh hukum, tayangan investigasi jurnalistik merupakan karya jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Artinya, jika investigasi jurnalistik dilarang dalam RUU penyiaran, maka pasal tersebut telah melanggar Undang-Undang Pers. LBH Pers meminta DPR RI untuk mencabut pasal terkait larangan investigasi dalam RUU penyiaran. Karena selain bisa mencederai kebebasan Pers, hal ini juga dapat membungkam atau menutupi fakta-fakta yang ada. Terkait dengan polemik RUU penyiaran yang salah satu pasalnya melarang konten jurnalistik investigasi, kami sebenarnya sangat menyayangkan pasal itu keluar. Kenapa? Karena kita tahu betul bahwa karya jurnalistik adalah bagian dari kemerdekaan Pers. Dan kemerdekaan Pers itu dijamin oleh hukum, karena dia bagian dari hak asasi manusia. Lebih spesifik lagi bahwa kemerdekaan Pers itu, dia dijamin oleh Undang-Undang Pers, Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Jadi ketika karya jurnalistik dianggap sebagai perbuatannya yang dilarang, sebenarnya dia adalah melarang Undang-Undang Pers itu sendiri. Yang mana Undang-Undang Pers saat ini masih berlaku. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa karya jurnalistik itu ditakutkan atau dilarang naik dalam konten penyiaran. Hal ini juga menjadi pertanyaan serius sebenarnya, karena sebenarnya karya jurnalistik itu, dia adalah karya yang berstandar kode etik jurnalistik. Dia bukanlah karya ataupun konten yang melanggar hukum, bukanlah konten yang berisikan informasi bohong. Sehingga tidak ada di sana konten-konten yang isinya adalah konten melanggar hukum. Tapi dibalik itu sebenarnya karya jurnalistik adalah konten yang sah dan legal secara hukum. Oleh karenanya, kami sebenarnya dari LBH Pers menuntut, pasal terkait dengan larangan penyiaran karya jurnalistik investigasi ini, itu dicabut. Karena tidak ada alasan lagi terkait dengan larangan karya jurnalistik. Karena dia sudah dijamin oleh Undang-Undang Pers atau Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Terima kasih. Kalau ini dibatasi, itu artinya kita hanya melihat dari, kita hanya melihat narasi-narasi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan keinginan. Pihak-pihak yang berbentuk, pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang kemudian memiliki kebetulan itu. Kita hanya melihat dari sisi itu saja. Kita tidak bisa melihat dari sisi lainnya. Insight Storyan pada akhirnya, RUU penyiaran jadi topik pembahasan dengan teman sejawat, khususnya dengan mereka yang memang menghabiskan separuh hidupnya, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Demi produk investigatif, ini hanya untuk informasi yang jujur dan apa adanya tanpa bumbu-bumbu manis untuk mengaburkan fakta suatu peristiwa. Yang pertama ada Fitri, salah satu jurnalis wanita yang sempat membuka keberadaan salah satu komunitas tertutup di Indonesia yang bukan tanpa resiko. Ia pun pernah dibully di sosial media, foto disebar, hingga ancaman pembunuhan. Kalau bicara soal investigasi nih teman-teman ya, kayaknya tuh udah familiar ya Mbak. Waktu itu tuh kalau nonton program-program di RCTI, ya kan ada delik, ada serga. Salah satu yang terlibat di dalam, sebenarnya ada timnya, ada banyak, tapi kebetulan karena lagi pada sibuk semuanya, lagi pada deadline, culik dulu dulu nonton Mbak Fitri. Mbak ini kan sekarang tuh lagi heboh Mbak. Ini kok ada pelarangan ya, penayangan produk-produk investigatif gitu. Sementara kita sebagai wartawan, ya kerja kita ya itu. Mungkin kalau sekarang bahasa gampangnya melakukan riset lah, gitu kan. Bahwa sebetulnya gak ada yang salah dengan produk-produk investigatif gitu. Menurut Mbak Fitri, sebetulnya seberapa penting Mbak melakukan investigasi sebagai seorang wartawan? Kan Mbak Fitri udah hatam nih di situ, makanan sehari-hari. Ya, kalau buat saya sendiri ya, sebagai orang yang agak udah lama lah berkecinta di dunia investigasi, beberapa kali pegang program investigasi, saya sendiri merasakan berita investigasi itu penting banget. Karena pertama, selain dia bisa mengungkap fakta, dia bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, di situ juga dia bisa meng-cover hal-hal yang tidak ter-cover di berita-berita harian yang mungkin keterbatasan durasi dan lain sebagainya. Di berita investigasi inilah, kita bisa menajarkan angle, kita bisa memperluas narasumber lagi gitu. Dan yang terpenting, kita bisa mengakomodir aspirasi masyarakat. Itu mungkin yang belum banyak orang ketahui di mana pentingnya investigasi. Kenapa banyak orang berpikiran atau berpendapat bahwa, wah kalau investigasi, lo sedang mencelakakan nama baik seseorang gitu. Atau lo sedang mengancam suatu pihak gitu. Atau lo sedang membahayakan diri lo sendiri. Sebenarnya konsep itu betul nggak Mbak Fitri? Kalau sepanjang karir, pengalaman saya di investigasi memang nggak bisa dipungkiri. Dari namanya aja udah investigasi, orang udah investigasi ini serem gitu kan. Dan memang beberapa, ada beberapa tayangan-tayangan investigasi yang memang bersimbungan dengan kepentingan perusahaan. Maksudnya perusahaan yang sedang bermasalah gitu kan, kayak yang mencemari lingkungan. Terus bersimbungan dengan kepentingan politik, kepentingan lain-lain gitu kan. Tapi sebenarnya intinya nggak di situ gitu kan. Memang dalam proses penggalian investigasinya mungkin akan bersinggungan. Tapi pada akhirnya, tujuan akhirnya bukan untuk mencelakakan ataupun untuk menjatuhkan nama baik instansi atau siapapun, maupun apapun gitu kan, atau personal. Tapi tujuan utamanya adalah kita ingin, ya itu tadi, kita ingin membawa kepentingan masyarakat di sini. Misalnya kayak, ini loh ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan pembangunan suatu proyek misalnya. Yang bisa aja pihak proyeknya juga tidak tahu karena tidak ada komunikasi antara masyarakat dengan pihak proyek. Nah, disinilah kita sebagai jurnalis investigasi menjembatani itu dan itu pernah juga kita lakukan dan pernah kita alami gitu kan. Jadi intinya bukan masalah menjatuhkan atau menjatuhkan siapapun gitu. Tapi intinya ujungnya adalah kita ingin mengakomodir kepentingan masyarakat gitu. Jadi kalau dari Mbak Fitri sendiri sepakat gak? Memang ini belum final ya Mbak? Ini tuh masih belum final, ini masih rancangan, masih revisi dan lain sebagainya gitu. Tapi seumpamanya memang penayangan sebuah produk investigatif itu harus dilarang untuk ditayangkan. Menurut Mbak Fitri, Mbak Fitri sepakat atau enggak? Dan kalau misalnya Mbak Fitri bisa berpendapat gitu, apa yang dibutuhkan seorang wartawan ketika melakukan investigasi dari negara? Mesti dari undangnya? Ya ada undang-undang yang melindungi kebebasan pers, misalnya kayak gitu, selain sebagainya lah gitu. Kalau untuk tanggapan terkait dengan ada rancangan ini tentu saya sangat menyayangkan, kecewa dan tidak setuju gitu. Karena selama ini banyak yang justru mendapatkan manfaat dari tayangan investigasi dan itu saya rasakan sendiri ketika tayangan saya tayang, Itu masyarakat akan menghubungi saya baik lewat WhatsApp atau apa, mereka akan mengucapkan terima kasih Mbak gitu kan. Sekarang desa saya ada listrik gitu kan. Makasih Mbak akhirnya kasus kami tersampaikan gitu kan. Jadi saya justru berharap negara melindungi gitu. Melindungi sepak kerja kami dalam dunia berita investigasi ini, agar kami bisa lebih mengakomodir lagi kepentingan masyarakat yang juga untuk kepentingan orang banyak gitu kan. Yang juga kadang-kadang kan antara masyarakat dengan pemerintah juga butuh dijembatani oleh media gitu kan. Jadi, nah dalam prosesnya memang di investigasi ini banyak sekali risikonya. Nah itu justru yang kami butuhkan, aturan yang bisa melindungi kami. Aturan yang berpihak kepada jurnalis. Berpihak kepada jurnalis. Investigasi bukan justru malah di melarang. Melarang atau membatasi. Enggak, justru itu. Karena selama ini kami juga merasakan risiko-risiko itu banyak yang kami tanggung sendiri. Apa aja itu Mbak? Ya kalau pengalaman saya sendiri sih ada teror, ada ancaman itu jelas gitu kan. Dan akhirnya ya untungnya kan dari pihak redaksi juga melindungi kami gitu kan. Tapi kan akan lebih, apa? Akan lebih afdol. Afdol, sempurna lagi kalau negara juga ikut melindungi gitu kan. Seperti itu. Betul, karena kepentingan, kita kan sebenarnya kepentingan bersama gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita udah dilindungi oleh redaksi, itu sebenarnya udah puji Tuhan Alhamdulillah gitu kan. Tapi seandainya ada aturan yang betul-betul menunjukkan keberpihakan terhadap kita, wartawan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat asal masih sesuai dengan kode etik gitu ya Mbak ya. Betul, sepakat, sepakat pada aturannya. Iya, Mbak ini kan udah pengalaman lama banget ya Mbak gitu kan. Lumayan. Sudah lama banget gitu ya Mbak. Kode-kode etik apa sih Mbak yang mungkin saat itu dijunjung tinggi nih. Tapi dengan perkembangan zaman, akhirnya itu mulai terabaikan. Sehingga itu juga perlu diperhatikan oleh kita, wartawan gitu loh Mbak. Tadi kan kritik atau mungkin saran itu sudah kita sampaikan nih ke pihak pemerintah. Tapi untuk wartawan-wartawan baru deh gitu. Atau untuk, ya untuk kita wartawan diingatkan kembali. Apa sih Mbak yang sudah mulai terabaikan gitu loh ketika melakukan riset, ketika kita ingin menayangkan suatu karya jurnalistik gitu. Termasuk investigasi di dalamnya. Mungkin kalau yang banyak terabaikan itu kayak etika-etika dalam perikutan. Walaupun investigasi ini kan banyak menggunakan cara-cara investigatif yang mungkin dianggap membahayakan. Misalnya kayak kita juga melakukan penyamaran, merekam gitu kan. Tapi selama untuk kepentingan umum itu kan dibolehkan. Tapi tetap dalam prakteknya kita harus menghormati privasi gitu kan. Kalau memang narasumbernya tidak bersedia ya sudah. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kita bisa pakai cara lain. Yang paling penting dalam investigasi itu juga melindungi identitas narasumber. Karena banyak sekali narasumber-narasumber investigasi itu yang mau mengungkap fakta. Tapi nggak mau namanya disebutkan. Itu sebetulnya nggak apa-apa. Itu boleh. Kita jangan langsung memaksa. Misalnya mereka belum siap, kita terus. Kita push gitu ya. Kita kasih tahu gambarannya. Kita yakinkan ke mereka aman. Kita tuh intinya harus bisa meyakinkan bahwa kita bisa dipercaya. Bahwa identitas kamu pasti aman sama kita gitu kan. Bahkan pernah sampai perjanjian hitam di atas putih gitu kan. Karena kan saking pentingnya informasi dia. Nah itu harus selalu kita jujur-juruh sih. Identitas narasumber jangan sampai boccer tuh bahaya. Berarti sebetulnya kalau mau aku simpulin di dua sisi gitu kan. Perlu adanya keberpihakan dari negara. Untuk melindungi kebebasan pers. Untuk melindungi indepensi pers. Tapi di satu sisi kita sebagai pers juga harus bisa jadi pihak-pihak yang dipercaya. Jangan karena ngejar konten. Karena ngejar AdSense atau apapun itu. Kandit krepti dan lain-lain. Ketika narasumber memberikan informasi dan sudah mengatakan jangan. Terus akhirnya itu tetap ditayangkan. Tetap ditampilkan sehingga mencelakakan narasumber sendiri gitu kan. Itu yang harus diantisipasi. Itu kembali kepada nilai-nilai norma gitu juga sebetulnya. Kalau ada etik jurnalistik harus tetap ada ya. Kemudian ada Rio yang berhasil membongkar praktik baser politik ataupun transaksi politik uang dalam pemilu legislatif beberapa tahun lalu. Ia sempat merasakan teror telepon di malam hari dari orang tak dikenal hingga media sosial yang tidak bisa diakses. Dan teman-teman kalau bicara soal revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2022 tentang pelarangan penayangan apapun yang sifatnya investigatif tentu ini kan jadi tanda tanya ya buat teman-teman jurnalis lainnya. Karena sebetulnya ya memang pekerjaan kami adalah melakukan investigasi. mengulik informasi. Tapi bagaimana realisasi kedepannya tentu kita masih nunggu nih nantinya dari parlemen seperti apa. Dan di kesempatan yang ada sekarang saya pengen ngobrol, pengen bertukar pikiran dengan teman-teman jurnalis terkait dengan tanggapan mereka soal ini. Termasuk salah satu narasumber saya yang sudah ada di sini. Kolega yang hubungannya cukup baik sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik dan yang namanya melakukan investigasi sudah makanan sehari-hari. Trio Prakoso. Yo apa kabar? Saya hati, saya hati. Gimana Gi? Gimana Yo? Kalau misalnya mendengar tentang adanya larangan penayangan apapun yang sifatnya investigatif. Fair nggak? Sebenarnya nggak ya. Kalau dilihat-lihat kan... Jadi gini, kita ambil dulu di perspektif awal ya. Awalnya di jurnalistik itu kan ada beberapa macam tulisan ya. Ada tulisan hard news misalnya. Terus ada tulisan soft news misalnya. Terus juga ada tulisan yang sifatnya investigasi seperti ini gitu. Kalau yang hanya investigasi yang dilarang, dua ini yang nggak dilarang ini kan juga cukup aneh gitu. Bagi saya, saya juga sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia investigasi ya. Tulisan-tulisan yang lebih mendalam gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa harus ada gitu? Kenapa harus ada investigasi? Sebenarnya kan bukan untuk mengungkap sesuatu. Bukan untuk menguak kasus tertentu gitu. Nggak. Tapi untuk memberikan perspektif lain. Gitu ya. Dari pemberitaan misalnya, ada dua pihak yang berseteru, antara A sama B gitu ya. Di dalam kasus ini, kemudian kita melihat bahwa kok ada yang janggal, kok ada yang kayaknya tidak relevan, kok kayaknya ada yang di luar logika. Maka investigasi, media, sebagai platform untuk melakukan investigasi, itu bisa masuk dalam ranah itu dan kemudian memberikan perspektif lain kepada masyarakat. Apakah kemudian itu menjadi, apa namanya, menjadi suatu ancaman? Bagi saya tidak. Gitu. Apakah itu kemudian menjadi satu, apa namanya, hal yang perlu untuk dibatasi kah misalnya, atau kemudian dihalangi kah oleh, oleh di dalam undang-undang itu, saya rasa enggak dan benar wacana bahwa adanya pelarangan tayangan investigasi ini mengemuka ya, meskipun belum final ya. Ini sangat disayangkan sih, bagi saya dan bagi banyak masyarakat gitu. Soalnya, ya tidak akan ada, apa namanya, masukan lain atau narasi lain terhadap satu kasus. Ini kan juga tidak semua kasus gitu. Sebetulnya gitu. Terus kan gini loh, gimana dengan anggapan bahwa ketika, seorang wartawan, atau hasil karya investigatifnya itu ditayangkan, sementara belum tentu kebenarannya seperti itu. Bahwa sumber-sumber tertentu, mereka belum bicara kok gitu. Ini kan sebenarnya cuma asumsi kalian aja gitu kan. Padahal sebetulnya, produk investigasi, itu kan berbeda dengan produk hukum. Betul. Kita kan sebetulnya hanya dorong nih, sisanya tinggal bagaimana membuktikan kebenarannya atau enggak gitu. Apakah itu bisa jadi tolak ukur, supaya karya-karya investigatif kita nih, wartawan itu, dibatasi. Jadi itu mungkin agak mengganggu pihak-pihak tertentu. Ya mungkin bisa saja ya, kalau kita bicara soal investigasi, misalnya kita sebut ajalah Tempo misalnya. Bagaimana Tempo kemudian mengungkapkan, salah satu kasus yang baru terjadi kemarin, Hakim MK misalnya, ketua Hakim MK yang kemudian atas dasar berita Tempo yang kemudian dihadirkan di dalam persidangan MK, ini bisa menghasilkan, apa namanya, jatuhnya ketua MK gitu kan, Anwar Usman. Dan apakah dari itu kemudian bisa disebut berbahaya? Tidak juga. Kita kan juga melihat fakta di dalamnya, kemudian kita lihat narasi, bagaimana mereka membangun narasi di dalamnya, bagaimana mereka melakukan. ini kan juga tidak semata gini, investigasi itu kan tidak semata dari narasumber A, narasumber B, narasumber C yang tidak disebutkan. Tapi juga harus ada cross-check ke tempat lain. Ada cross-check ke, apa namanya, ke pemerintah, ada cross-check ke orang-orang yang berwenang di sana gitu. Jadi bagi saya, tidak bisa serta-serta merta bahwa ini dianggap sebagai sebuah ancaman untuk penguasa misalnya, atau siapapun yang berperkara di dalam kasus tersebut. Contoh simpel aja, waktu kejadiannya Rafael Alun. Bagaimana waktu itu Mario Dandi ya, ya kan berseturu. Dan sebetulnya tanpa harus wartawan repot-repot nih, melakukan investigasi. Netizen sendiri akhirnya nyari tahu, ini anaknya siapa nih? Dan akhirnya berperkara lah, ke Rafael Alun sampai di persidangan sampai saat ini. Berarti kan sebetulnya ancaman itu bukan datang dari rekan-rekan media aja, bukan datang dari jurnalistik aja dong. Berarti sebetulnya kurang relevan. Sebetulnya, dengan adanya revisi undang-undang ini. Oh iya, sangat tidak relevan. Tidak ada urusannya sih buat saya ya. Buat saya hampir tidak ada urusannya. Ketika satu kasus terkuak gitu, terus kemudian yang disalahkan oleh, disalahkan oleh, adalah medianya. Bagaimanapun, ada di Amerika itu, ada namanya trial by press. Historisnya adalah, ada trial by press. Bagaimana kemudian media, kemudian menjorok, apa namanya, mendorong satu kasus untuk terus terungkap, untuk terus, apa namanya, berjalan untuk terus diungkapkan oleh pengadilan, segala macam. Tapi apakah itu, apakah itu kemudian berlaku di Indonesia, kan kita, nanti dulu juga gitu. Seberapa kuat sih memang, media kita, untuk kemudian memberikan, apa namanya, memberikan tekanan-tekanan itu, kepada pihak-pihak yang berperkara. Bagi saya, tidak, untuk di beberapa kasus gitu ya, mungkin bisa, tapi kalau untuk kasus lainnya, toh banyak jurnalis investigasi yang kemudian, hasil investigasinya tidak diapa-apakan juga gitu. Cuma kalau dari segi keamanan, gimana ya? Sebagai seorang yang sudah berpengalaman ya, melakukan investigasi ya. Adanya ancaman, adanya pembatasan gitu. Kalau pembatasan itu pasti ya, itu kayak makanan sehari hari, karena gini, sifat investigasi itu kan lebih mendalam, dan tidak, kemudian kita tidak memerlukan izin, untuk izin ke, apa namanya, ke pemerintah, atau ke pihak-pihak berwenang gitu, untuk memberikan izin, kita mau liputan di situ, kita mau meliput itu, kita mau memancarai si A, si B gitu. Dan kemudian, kita bagaimana caranya, ini juga salah satu seni ya, sebenarnya ya, kalau di jurnalis ya. Ini salah satu seni, bagaimana kita mendapatkan, apa namanya, kita mendapatkan hasil wawancara yang baik, hasil wawancara yang bisa dipertanggung jawabkan, untuk kemudian disalurkan, untuk kemudian diangkat di sebuah media, dan apakah ada ancaman, ya, satu dua pasti akan datang gitu, tapi itu kan menjadi resiko aja gitu, resiko, tapi apakah pembatasan, ya itu, itu sudah pasti ada pembatasan, karena apa, karena kita tidak, kadang-kadang tidak pakai izin, kadang-kadang kita main, saset-saset aja gitu kan. Iya, iya, iya. Makanya kan yang artinya, sebetulnya ketika misalnya, ini, ini kan masih pembahasan ya, tapi yang artinya ketika ini nantinya, di finalisasi, dan akhirnya diketok palu, bukannya itu justru jadi ancaman, buat teman-teman jurnalis ya, bahwa tidak ada perlindungan, bagi teman-teman wartawan, ketika melakukan hasil kari, ketika melakukan peliputan, atau melakukan investigasi, dan lain sebagainya, iya, gini, ini bukan cuma ancaman ya, ini kalau saya melihat, sudah sebagai kemunduran, bagaimana demokrasi, bagaimanapun media itu, pers itu, itu sudah menjadi, pilar kelima gitu, di dalam demokrasi, bagaimana kemudian kebebasan pers, harus dijunjung gitu, oleh pemerintah, dan bahkan, apa namanya, tidak bisa pemerintah, seperti pemerintah saat itu, melakukan pembredelan terhadap satu, terhadap satu media, segala macem gitu, kalau ini dibatasi, itu artinya, kita hanya melihat dari, kita hanya melihat, narasi-narasi yang berkembang di masyarakat, sesuai dengan, keinginan, pihak-pihak satu, pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang kemudian, memiliki kepentingan itu, kita hanya melihat dari sisi itu saja, kita tidak bisa melihat dari sisi lainnya, misalnya gini, kalau misalnya di jurnalisis investigasi itu, kita tidak hanya berbicara kepada pelaku, eh sorry, kita tidak hanya berbicara kepada korban, tapi juga kita berbicara kepada pelaku, misalnya gitu, atau kita tidak hanya berbicara di kalangan tier A, misalnya, tentang pemerintah, atau apa namanya, pihak-pihak pengamat, atau segala macem, tapi kita juga bicara di masyarakat, kita juga ngobrol ke masyarakat seperti apa, tanggapannya, kasusnya seperti apa, bagaimana, dan itu, bagi saya itu, sebuah, apa ya namanya, sebuah kebebasan yang harus dijamin oleh undang-undang, kita tidak bisa hanya, bicara dari, apa namanya, konvers saja, kita tulis terus kemudian, kita yain semua yang ada di konvers, juga harus cek di bawah, cek kemudian korbannya, cek kemudian pelakunya, apakah ada alasan-alasan, dibalik itu semua, dan itu, saya rasa itu harus, tetap, apa namanya, harus tetap di, jaga oleh pemerintah, oleh undang-undang sih. Iya sih, benar sih, karena sebenarnya balik lagi, ini kan fokusnya bukan untuk menyudutkan, pihak-pihak tertentu ya, apalagi kalau misalnya, sempat ngeliat juga nih, sempat ngeliat, kayak misalnya, kenapa sih dilarang, karena dianggap, kalau penayangan suatu profesi, atau tokoh, yang memiliki perilaku, atau gaya hidup negatif, itu berpotensi ditiru oleh masyarakat. Jadi kan, disitu kan, akhirnya saya kan berpikir gitu ya, oke, katakanlah itu gak boleh ditayangkan, tapi kan gak bisa semuanya, diharapkan yang kita tayangkan itu, semua yang baik-baik aja, gak bisa semuanya positif-positif aja, terus kalau misalnya, isinya mau kayak gitu aja, itu bukan investigasi, itu personalisasi, gitu kan, terus jadi, fungsinya kita, setelah kayak media itu, apa gitu ya, tadinya sebagai watchdog ya, gitu. bukan cuman personalisasi, lebih kayak ke arah kampanye, justru. Atau promosi. Atau promosi. Kalau negatif-negatifnya, gak bisa dinaikin. Iya, gak boleh dinaikin gitu, lebih cenderung ke promosi, atau iklan, apalagi sejenis jelang pilkada, gitu kan. Iya bener, bagi gini, apapun yang dilakukan oleh jurnalis, ini kan kita sudah dibawa, ada namanya Dewan Pers, ada namanya Undang-Undang Pers, ada namanya, kalau di televisi misalnya, ada namanya Undang-Undang Penayangan. Sudah ada nih, garisnya sudah ada, garisnya sudah jelas. Lalu kemudian, di redaksi misalnya, di redaksi kita juga tidak bisa, serta-merta apa yang kita temukan, terus kemudian bisa, apa, di up gitu. Gak bisa juga. Apapun, kita harus melewati, berbagai macam rangkaian dulu nih, kalau di redaksi kan. Kita nemuin, satu sesuatu, oke, cari narasi terbaliknya, counter, apa, counter narasinya, bener gak kayak gini? Cari kemudian cover both side. Terus kemudian, masuk lagi ke editor, editor akan ngomong, bener gak kayak gini? Banyak filterisasi yang harus dilewati. Banyak bahasanya. Terus kemudian, nanti baru masuk ke Pemret. Pemret oke gak? Setuju gak dengan apa yang kita tulis? Kalau misalnya gak sepakat, ya, atau ada mereka bilang, ini kurang bahannya, ini kurang ininya, ini kurang, ya, tetap aja gak bisa naik juga. Dan kita harus tarik terus. Gak bisa juga, misalnya, semuanya, gak bisa juga semuanya, kita bicara soal narsum kita. Narsum yang kemudian, di private gitu ya. Narsum yang kemudian, tidak disebutkan namanya. Karena itu juga, itu juga termasuk di dalam undang-undang pers gitu, untuk menjaga kerahsiaan narsum. Tapi juga tidak bisa, satu dalam satu tulisan itu, nulisnya, narsum yang disembunyikan, narsum yang disembunyikan, itu juga akhirnya jadi tanda tanya ya. Ini sebenarnya kebenarannya kayak apa ya? kalau hal-hal yang kayak gitu naik, kan juga itu tidak bisa diperangjawabkan. Jadi yang disebut dengan perang asimetris itu, ini kita nih, contohnya hari ini. Jadi orang gak perlu angkat senjata untuk penguasa Indonesia, cukup memberikan tayangan-tayangan, sesuai dengan maunya mereka, sumpah ya Indonesia, sepertinya bisa, sepertinya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh, pembuat, apa namanya, berita-berita tersebut. Niko Sihaan, anggota Komisi 1 DPR RI, berhasil kami wawancara, untuk menanggapi, polemik tentang RUU penyiaran ini. Yang sebenarnya, betul atau enggak sih? Bahwa kebebasan kami, sebagai insan pers, akan dibatasi dengan melarang, penayangan karya-karya investigatif? Atau sebetulnya, isu ini, gak ada? Hanya ramai aja di lapangan, karena pembicaraan warung kopi, yang berujung liar di rumah publik. Niko, Niko, Bang. Yes. Tapi sebenarnya, kalau contoh, terkerti kali, ini yang diturunan ini, kali Bang. Diturunan ini di mana caranya? Di till down gini dikit. Hah? Yaudah, gitu oke. Gimana? Gitu aja, oke. Bang, tapi kalau berikutnya. Oke, Bang, dari Komisi 1 sendiri, sebetulnya soal RUU penyiaran itu, yang melarang jurnalis, melakukan investigasi, sebetulnya benar enggak sih Bang? Atau itu cuman, liar aja di lapangan, gitu. Jadi sebenarnya, kalau kita bicara mengenai, rencana undang-undang yang baru, naskah akademiknya, saya khawatir, teman-teman, enggak dapat naskah akademik, yang baru, nomor 1 itu. Karena, revisi ini kan, udah mau berlangsung dari perundi yang lalu, mungkin masih naskah yang lalu. makanya, kita perlu tahu betul nih, pasal berapa, ya kan, kemudian isunya apa. Kalau soal investigasi, jurnalistik, buat kita kan sebenarnya, kita satu, enggak mungkin lah, yang namanya DPR itu menghalangi, apa namanya, kegiatan jurnalistik, enggak mungkin lah orang kita yang buat undang-undang, terus, apa manfaatnya, buat kita gitu ya, kita hanya satu, kalau dulu kan yang namanya, apa namanya ini, investigasi, apalagi dari televisi-televisi yang, sepertinya punya akses langsung, seperti ada monopolistik sumber pemberitaan, misalnya gitu, ya kan, yang kedua, yang kita hindari adalah, trial by press, seperti kasus, official, sehingga, ini yang membuat, kita berpikir, yuk kita atur sama-sama, supaya, jurnalistiknya berimbang, jurnalistiknya masih mengikut, di semua aturan-aturan yang, independen, cover both sides, kan gitu kan, karena selama ini, dengan, dengan begitu cepatnya pemberitaan, kadang-kadang cover both sides, tidak dilakukan, misalnya begitu, jadi sebenarnya enggak ada deh, kalau teman-teman komisi satu, itu punya cita-cita, apalagi kalau judul judul itu membastis, memberangus, pemberitaan jurnalistik, enggak lah, enggak mungkin lah, teman-teman sampai ke sana otaknya, untuk itu sih enggak ada lah, kalaupun yang mau, harusnya pemerintah, bukan DPR kan gitu kan, yang punya niatan gitu kan, untuk memberangus, kalau pun mau gitu ya, untuk kepentingan pemerintahan, kalau DPR, apa kebetulan? kalau kita bilang, isu mengenai DPR, apa namanya, apa tadi tadi, melarang, menghalangi, jurnalistik, investigasi, melarang, nah gitu, berarti, berarti sebenarnya, ini cuma isu liar aja ya, sebetulnya ini hanya isu liar aja, bahwa, julian, nah, karena kan kayak, ketua komisi satu sendiri, Mbak Mewtia, juga, sampai ketua, jurnalis, betul, di sana, ada mantan jurnalis, yang juga adalah ketua komisi satu, yang mengerti betul, artinya, bagaimana, jurnalistik yang baik, jurnalistik yang baik, dan kemudian permasalahan-permasalahan, jurnalistik yang ada, tapi menurut saya, jurnalistik investigasi, bukan merupakan salah satu problemnya lah, problemnya hari ini adalah, pemberitaan yang tidak berimbang, yang tidak indah-indah, karena ada pemberitaan, yang juga misalnya dekat dengan isu-isu politik, atau kontak politik, kan itu merupakan hal yang wajar, di negara manapun ada, tapi kan kalau sampai itu di monopoli, terutama dari sumber pemberitaannya, itu yang menurut kita, sudah tidak lagi masuk, di dalam jurnalistik yang baik, nggak mungkin, sekali lagi teman-teman komisus satu, berniat untuk menghalangi, jurnalistik investigasi, hebat, berarti sebetulnya kalau, nah itu juga mengenai, yang kalian dengar ini, makanya kita dengar, di pasal berapa, aku tuh bingung, ketika teman-teman, isu-isu ini berkembang, tanpa, menyertakan, misalnya, di naskah akademik, di pasal sekian, pasal sekian, itu tertulis seperti ini, bagaimana tuh, kan gitu ya, saya sih berada pertanyaannya begitu, tapi, kalau yang saya lihat, semuanya, apa namanya, liar dalam bentuk isu, kemarin juga saya diwawancarai, soal, isu mengenai, content creator, harus melaporkan, sesuai dengan, waktunya, kepada KPI, dan lain sebagainya, menurut saya, isu, pasal berapa, kan gitu kan, harus melaporkan itu, harus bicara mengenai, waktu, yang ditentukan, untuk memberikan laporan tersebut, ini, isunya dari mana, pasal berapa, yang dipakai, untuk itu, kalau menurut saya, saya hanya bilang gini, ke teman-teman, content creator, saya hanya pengen, kami hanya ingin, content creator itu, mengisi, ruang-ruang, siaran, konten, dengan, dengan, aturan yang sama, kalau TV, punya aturan, P3 SPS, kita juga pengen, teman-teman, yang ada di, over the top, maupun, di streaming, itu juga punya aturan yang sama, gak bisa, seenak-enaknya gitu, karena gak ada, gak diatur di sana, habis itu, menggunakan, kemerdekaannya itu, melakukan siaran, dengan berbagai cara, dan kemudian, gak mau diatur, menurut saya, kalau dulu, memang, karena, sumber informasi, apa namanya, siaran itu, hanya bisa menggunakan, frekuensi yang kemudian, dimiliki oleh negara, sehingga, frekuensi itu, dituruh, hari ini, walaupun tidak menggunakan, frekuensi negara, tapi tayangan ini, menurut saya, tetap harus ada penawasan, kalau gak, jadi semau gua, kan begitu, gak bisa, gak ada tuh, tayangan-tayangan, tanpa aturan, menurut kami sih begitu, demokrasi tetap harus ada aturan, jadi gak fair lah, jadi saya setuju waktu itu, teman-teman RCTI ya, harus ada aturan, kalau gak nanti, hak orang yang dilanggar, ya, ya, boleh, berdemokrasi, boleh berpendapat dengan bebas, tapi tetap ada aturan mainnya, tetap cover both sides, gak memonopoli satu isu, gitu ya bang ya, ya itu yang lebih, lebih, jelas sih sebenarnya sekarang, karena teman-teman, iya, iya, kalau dari, teman-teman komisi satu sendiri, gimana bang, apakah memang nantinya, akan ada, rancangan undang-undang, yang memang, sedang disusun gitu, untuk teman-teman media, atau pembahasan di komisi satu sendiri, gimana nih bang, terkait dengan hal ini, nomor satu, sebenarnya, dari revisi undang-undang penyanyi, dan itu, adalah, zaman, ya, mengenai zaman digital ini, ya, eranya sudah era digital, sementara undang-undang itu, sudah, lama sekali, bahkan sebelum digital ini, bergerak begitu cepat, tapi hari ini tayangan kan, sudah begitu cepat, begitu, hebat teknologinya, bahkan, kita hari ini, secara, harus mengakui, secara teknis, undang-undang, yang mengatur, mengenai undang digital itu, belum, belum banyak, baru undang-undang ITL, sementara kalau, di negara lain, AI itu, sudah diatur, dalam undang-undang, kita masih jauh sekali, undang-undang yang mengatur itu, baru undang-undang ITL, nah, sementara sekarang, kita baru masuk ke undang-undang, penyiaran, yang, baru membahas, mengenai tayangan, yang tayang, di sebuah media baru, sebenarnya, kita tadi, maunya namanya, mengenai undang-undang media baru, jadi, undang-undang media baru, adalah undang-undang baru, yang, apapun nanti, medianya, yang akan datang lagi, selain streaming, nanti mungkin ada, Starlink, yang mungkin namanya juga akan, sedikit berbeda, atau teknologi apapun yang datang, tetap, bentuknya adalah, semua tayangan, yang, hadir, baik melalui OTT, ataupun, teknologi lainnya, itu, harus mengisi, aturan P3 SPS, ya, kemudian, kalau ada P3, pengawasnya siapa? Hari ini, pengawasnya adalah KPI, sehingga kita harus memperkuat, badan KPI itu sendiri, komisi penyiaran itu, harus kita perkuat, baik sumber dayanya, teknologinya, anggarannya, itu tetap harus kita perkuat, nanti ini dong, apa namanya, semua sepertinya diawasin, menurut saya, kalau kita gak, melakukan pengawasan yang ketat, bablas ini, bablas ini, kalau kita bandingkan, dengan negara-negara lain, sebenarnya negara Indonesia ini, kita, masih dikatakan, sangat baru lah, sangat, sangat apa ya, untuk berdemokrasi dengan, di tengah dunia digital ini, bayangkan, hari ini, BTS mau dibangun di, 12 ribuan lebih, desa di seluruh Indonesia, sementara, masyarakat Indonesia ini, rata-rata masih, lulusan, kalau dipukul rata, masih lulusan SMP kelas 3, sekarang yang namanya, sarjana S1, S2, S3 saja, masih sulit, mencerna, mana yang hoax, mana yang bukan, bayangkan, kalau BTS, BTS ini, ada di, 12 ribuan, desa di seluruh Indonesia, dengan kemampuan, mencerna, anak SMP kelas 3, kita ini, menjadi sasaran empuk, dari, sebuah, ketidakmerdekaan digital, ya, kita ini, menjadi sebuah, sasaran empuk, bagi negara-negara, yang ingin menguasai, atau mengarahkan Indonesia, sesuai dengan arahan mereka, jadi, yang disebut dengan, perang asimetris itu, ini kita nih, contohnya hari ini, jadi, orang gak perlu angkat senjata, untuk menguasai Indonesia, cukup memberikan tayangan-tayangan, sesuai dengan maunya mereka, supaya Indonesia, bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh, pembuat, apa namanya, berita-berita tersebut, misalnya, kita menjadi lebih kontustur, misalnya kita mencintai barang, dari sebuah, negara, tertentu, karena apa? Karena semuanya, sudah dibaca, kemudian data tersebut dipakai, baik, dari mulai menentukan, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, sampai nanti, apa yang akan kita pilih, contohnya sudah kita lihat kemarin, ya kan begitu, apa yang mau, siapapun yang mau kita pilih, sudah bisa diarahkan oleh, for your page, atau social, algoritma sebuah social media, nah, ini kita masih harus sadari betul, jadi, jangan buru-buru marah, ketika negara, mau membantu untuk, meluruskan, pengawasan terhadap konten-konten ini, kemarin malam juga ada yang bilang, udahlah jangan diatur, kami juga konten-konten tahu kok aturannya, kalau tahu aturannya, kenapa masih banyak, konten-konten kreator yang ngacok, masih ada yang, nge-prank, ngasih makanan, busuk ke orang miskin, masih ada yang mandi di tengah malam, masih ada yang, bikin, talk show, dengan, busana yang, sesukanya, kan begitu kan, yang aturan-aturan ini, gak ada, di dalam tayangan-tayangan tersebut, tapi, menghasilkan hari ini, dan hari ini, kalau mereka kemudian diatur, gak mau, kan gak fair, sementara, Anggi sebagai penyiar, itu ada aturannya, gak boleh ngomong begini, tampilan harus begini, bahasanya harus begini, sementara yang lain, enak-enak aja, datang ke rumah orang, buka, gak pakai baju lah, ngomongnya asal-asal, gak ada batasannya, jadi, kita gak main di, dalam aturan game yang sama, jadi, ini yang, saya heran, kenapa, ya, teman-teman media, juga gak ikut, apa namanya ya, ikut meluruskan hal inilah, jadi, supaya kita, mempunyai aturan yang sama, baik dalam pembuatan konten, apalagi, dalam bentuk, jurnalistik, kali ini kita bicara jurnalistik nih, oke deh bang, ya memang sekarang, tantangannya adalah, bagaimana, selain itu ngikutin aturan, tapi juga tetap, bisa memberikan, ruang, yang bebas, bagi teman-teman, baik itu wartawan, maupun, citizen jurnalis ya, gitu, supaya bagaimana, tetap, meluapkan, gitu ya, aspirasinya, karena jangan sampai, dengan adanya undang-undang ITE ini, ini juga jadi backfire, gitu loh bang, dikit-dikit, kena undang-undang ITE, gitu kan, dikit-dikit, kena undang-undang ITE, jadi batasannya, kan, perlu disesuaikan kan ya bang, betul-betul, ini masih ada di badan legislasi, yuk, mari, kalau teman-teman sudah pegang, naskah akademiknya, kirim ke kita, kalau ada masukan-masukan, ya kan, daripada, tadi, sekali lagi, trial by press, kemudian isunya menjadi liar, ya, entah kemana-mana, mendingan, kalau ada, nih, ini masukan dari kami, MNC misalnya, teman-teman dari MNC Group, ini, masukannya mengenai undang-undang penyiaran, kalau bisa ini bang, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, sehingga nanti masih, masih bisa kita bahas, karena ini masih ada di badan legislasi, nanti, kita akan kembali ke badan, ke komisi satu, baru punya apa ya, kebayanglah, sulitnya membuat sebuah konten, sulitnya membuat sebuah, tayangan-tayangan yang, bermutu dan menghibur, ini kalau ditambah lagi, dengan sebetulnya arti ministrasi, jadi ribet nih, nah, tapi jangan sampai, ini juga jadi alasan, untuk orang tidak, tanpa diketahui, asal-usulnya, membuat konten-konten, yang tidak bisa dipertahankan dalam, ya, oke, mantap, kedewasaan, dalam bertindak, dan dalam membuat konten sini, buat kita, wartawan, juga untuk, iya, untuk teman-teman di DPR juga, jadi terbuka untuk komunikasi, sip, sangat terbuka, kita tunggu, Anggi dan teman-teman, iya, Marniko, terima kasih, aku matiin dulu, betul, betul memang, kondisinya hari ini, teknologi semakin berkembang, dan mau gak mau, suka gak suka, kita semua jadi, auto adaptasi, beralih ke digital, termasuk dalam menerima informasi, dan juga menyebarkannya, siapa cepat dia yang menang, kayak gitu kan, tanpa memikirkan, keakuratan, dan keabsahan faktual data, yang diberitakan, sehingga akhirnya, tidak mendidih publik, nah, kebijakan, serta pengawasan ini, yang sedang disusun, supaya apapun bentuk platformnya, pemberitaan, atau informasi yang disebarkan ke publik, tidak bertentangan, dengan kode etik jurnalistik, tetap sesuai aturan yang berlaku, alias tidak hoax, berdemokrasi, bebas berpendapat, tentu boleh, dan sah, namun tetap tidak mengesampingkan, etika kesantunan dalam berbicara, begitu pun respon, atas masukan dari kami, insan pers, ataupun masyarakat ya, sekiranya juga bisa diterima, dengan kepala dingin, dan satu lagi, ruang diskusi, kiranya tetap terus dibuka selebar-lebarnya, saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story with Anggi, yang akan datang. Terima kasih telah menonton!